Musik Saya berada di Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan kisah inspirasi dari tempat ini. Jadi, banyak orang ingin berlibur, tapi ternyata tidak semua keluarga itu bisa menikmati liburan. Kenapa? Karena kemana pergi justru mereka bertengkar kemana-mana. Apa saja dijadikan bahan pertengkaran, yang satu lelet, satunya buru-buru, satunya mau bermain di pantai, satunya nggak mau basah, satu mau bermain pasir, satu jijik, wah apapun, menu di mana, pergi ke mana selalu dipertengkarkan. Nah, kalau keluarga Anda mengalami hal seperti ini, saya punya beberapa tips untuk menikmati liburan yang bahagia. Nah, apa tips saya supaya kondisi yang seperti ini bisa diatasi atau diselesaikan, lalu menikmati liburan dengan bahagia. Nah, kita perlu mencari akarnya. Kenapa sih sebenarnya berlibur atau acara apa kemana saya selalu bertengkar? Karena sebenarnya ada akar kekecewaan, tidak bisa menerima perbedaan yang ada. Nah, ini harus diselesaikan dari akarnya juga, yaitu dengan memahami bahwa Tuhan itu memang menciptakan pria wanita berbeda. Dan kalau berbeda, maka bukan untuk dibenturkan atau dipermasalahkan, tapi saling melengkapi. Yang satu misalnya teliti sekali, ya sudah, dia pegang tiketnya, boarding passnya, gitu kan. Yang satu, waduh, nggak teliti, tapi dia ceria, dia cheerful, idenya banyak. Wah, mau ke sana, mau kemari. Nah, ini menghangatkan suasana. Tanpa memahami dan menerima, maka pertengkaran akan dibawa kemana-mana. Tanpa menggali akar yang namanya kekecewaan. Jadi, memang suami, istri, atau keluarga ini ada akar-akar kekecewaan. Jadi, ketika berlibur pun, akar ini muncul, gitu. Lalu, dalam bentuk berdebat, dalam bentuk membantah, dalam bentuk pertengkaran-pertengkaran. Jadi, apapun, makan di mana, rute apa, mau kemana dulu, baru kemana, semuanya dipertengkarkan. Nah, kalau kondisi keluarga atau kehidupan Anda seperti ini, maka justru itulah perlunya liburan untuk ada waktu untuk refreshing, ada waktu untuk mengenal satu dengan yang lain, dan terlebih lagi untuk mencairkan suasana pertengkaran ini, dan bukan membawa pertengkaran ini kemana-mana. Caranya adalah, yang pertama, lepaskan pengampunan. Buanglah kekecewaan. Cintailah pasangan Anda, keluarga Anda, lebih dan lebih lagi. Karena tanpa membuang kekecewaan, maka akar kecewa itulah yang sebenarnya akan memicu pertengkaran di mana pun, termasuk ketika sedang berliburan. Nah, jika Anda mengalami hal seperti itu, maka tip saya berikutnya adalah, justru untuk itulah Anda perlu liburan. Kenapa? Karena dengan berlibur ini, ada suasana baru. Sehingga Anda lebih memahami anggota keluarga Anda. Suasana baru ini diharapkan memudahkan kita untuk menerima satu dengan yang lain. Membangun komunikasi yang lebih akrab, lalu kalau misalnya ada orang yang malu untuk minta maaf, maka lewat rekreasi, lewat berlibur ini, yang sudah lama tidak bercanda, bercanda kembali. Yang sudah tidak akrab, akrab lagi. Dapat momentum untuk sudah lama tidak gandingkan tangan, gandingkan tangan lagi. Jadi banyak suami istri misalnya bertengkar, berdebat, lalu hubungan menjadi dingin. Tapi setelah liburan keluarga, ada anak, ada ipar, ada mertua, ada saudara, atau ponakan, atau mungkin hanya satu keluarga saja liburan, lalu makan bersama, ngobrol, bercanda, membicarakan ini, itu, tiba-tiba suasana cair. Atau misalnya orang tua datang, opa-oma, mertua datang, lalu membicarakan masa kecil, tertawa bersama-sama, lalu suasana menjadi cair. Jadi jika suasana tidak akrab lagi dan bertengkar kemana-mana, maka jangan kemana-mana bertengkar, tapi gunakanlah kesempatan liburan ini justru untuk mencairkan suasana keluarga Anda. Menikmati liburan karena melalui liburan kita bisa mengenal satu dengan yang lain, entah itu sahabat, teman, atau keluarga. Dengan mengenal lebih baik, kita bisa menyesuaikan diri dengan tepat. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Labuan Baju. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!